selamat datang kembali di materi praktikum online untuk praktikum pencelupan 1 nah pada materi kali ini kita akan membahas pencelupan kain dengan jat warna pigment jadi kita lihat dulu kenapa kainnya tidak ada belakangnya misalnya kain kapas atau kain poliester atau kain nilonnya tapi seluruh kain dengan jat warna pigment nah kita akan bahas dulu mengenai karakteristik jat warna pigment jadi jat warna pigment ini sebetulnya tidak digolongkan ke dalam jat warna atau dye stuff jadi pigment sebetulnya bukan jat warna tapi sebagai pewarna atau colorans artinya pigment ini tidak mengadakan interaksi baik secara fisika maupun secara kimia dengan serat makanya tidak digolongkan ke dalam suatu jat warna atau dye stuff ya nah karakter utama dari pigment dia sangat stabil tidak larut dalam air bentuknya adalah padatan atau padatan terlarut atau padatan tersuspensi yang nanti akan terdispersi pada suatu larutan ya jadi kalau beli jat warna pigment biasanya bentuknya adalah padatan yang terdispersi pada larutan atau jadi seperti larutan kental kemudian karakter utamanya adalah dia tidak berikatan baik secara fisika maupun secara kimia dengan bahan ya inilah mengapa jat warna pigment tidak digolongkan ke dalam jat warna pigment juga ada yang organik ada juga yang inorganik contohnya yang organik ya yang kita pakai di praktikum pencelupan dan pencapan itu biasanya pakai pigment organik yang inorganik ada pigment pigment yang diisikan misalnya kalau kalian beli HP atau beli keyboard atau mouse warnanya hitam beli HP warnanya biru nah itu dikasih pigment pigmentnya kalau yang inorganik bisa pakai TiO2 bisa pakai yang lain contohnya di serat polyester juga itu serat polyester ada pigment inorganik yaitu TiO2 jadi supaya seratnya nggak bening tapi agak putih nah yang bikin putihnya itu TiO2 sebetulnya ya kemudian untuk ukurannya ada yang ukuran nano disebutnya nano pigment ada yang ukuran mikro disebutnya pigment saja kemudian aplikasinya sebetulnya aplikasi jat warna pigment ini sangat luas di industri plastik yang tadi saya ceritakan ya sebagai bahan pewarna ketika kita membuat bingkai laptop casing HP dan lain-lain kabel dan sebagainya itu pewarnanya pasti pakai pigment gitu kemudian untuk industri printing yang sering kita dengar disebut sablon gitu ya industri cat baik itu cat tembok cat besi cat kayu macem-macem dan juga sedikit di industri pencelupan di industri pencelupan pigment ini sebetulnya tidak digunakan untuk mencelup artinya mencelup itu dari kain putih kemudian menjadi kain berwarna nah pigment itu tidak direkomendasikan karena akan menimbulkan sifat kaku karena dari bindernya ya Nah sehingga di pencelupan pigment itu biasanya digunakan untuk memperbaiki arah warna atau shading atau meningkatkan ketuaan warna atau topping gitu jadi penggunaannya hanya sedikit saja yang penting misalnya arah warnanya kurang merah sedikit berarti dikasih jat warna pigment ya mungkin konsentrasinya 1 gram atau 2 gram per liter kurang lebih seperti itu ya Nah kemudian karakter khususnya yang membedakan dia dengan jatwarna-jatwarna yang lain yang pernah kita bahas dia perlu bantuan zat pengikat atau yang dinamakan dengan binder antara jadi zat pengikat ini akan mengikat antara jatwarna pigment dengan jatwarna pigment pigment dan jatwarna pigment dengan bahannya nah oleh karena itu kita bisa menggunakan bahan atau kain apa saja bebas ya yang penting dia bisa diikat oleh bin binder itu ya Nah sehingga semua bahan atau produk tekstil atau kain dari serat apapun di serat tekstil bisa digunakan untuk mencelup jatwarna pigment atau mencap jatwarna pigment gitu yang penting jat pengikatnya suitable untuk bahan tersebut gitu ya kemudian kita lanjutkan nah ini dengan statement bahwa pigment itu tidak berikatan dengan bahan baik secara kimia maupun fisika kemudian dibutuhkan pengikat supaya pigmentnya tidak luntur ya kalau tidak di tidak dikasih pengikat ketika sudah dicelup atau sudah disablon kita cuci ya luntur ya nah bahan pengikatnya itu disebut binder nah binder ini jadi polimer dalam kondisi intermediate lah bagaimana dikatakan gitu ya polimer dalam kondisi intermediate jadi dia masih bisa bereaksi dan reaksinya akan mengadakan ikatan silang membentuk jaringan tiga dimensi jaringan tiga dimensi itu jadi dia akan membentuk jaringan ke arah panjang ke arah lebar dan ke arah tinggi atau rendah sehingga nanti akan mengikat kain dan pigmentnya dan sekaligus mengikat pigment dan pigment sehingga ini yang dinamakan fiksasi jadi fiksasi di jatwarna pigment sebetulnya bukan fiksasi tapi polimerisasi binder apa yang disebut polimerisasi itu polimer organik pada suatu binder berikatan silang membentuk jaringan tiga dimensi gitu ya nah ini skematiknya kurang lebih seperti inilah jadi ini binder berdispersi dalam permukaan serat kemudian menyerap kemudian membentuk ikatan silang encor gitu ya on the fiber bentuk ikatan silang di atas nah ini yang bintik-bintik kecilnya ini adalah jatwarna gitu ini dia di apa namanya di skematik dijabarkan secara skematik di proses printing yang lebih jelas terlihat nah bagaimana ikatan silang terbentuk nah ini gitu ya jadi ikatan silang itu atau polimerisasi ikatan silang itu ini membentuk kovalen ikatannya kovalen dan berbentuk jaringan tiga dimensi jadi kalau ini dilihat secara tiga dimensi misalnya ini ke arah panjang ini ke arah lebar yang pendek-pendek ini adalah ke arah tinggi jadi membentuk suatu ketebalan makanya kain kalau sudah dicelup atau dicap dengan jatwarna pigment biasanya menambah tebal thicknessnya naik jadi lebih kaku biasanya nah karena kaku tersebut maka jatwarna pigment tidak direkomendasikan untuk mencelup untuk digunakan sebagai jat pencelup atau digunakan di proses pencelupan tapi digunakannya hanya untuk topping atau untuk shading yang konsentrasi jatwarna dikit sehingga konsentrasi bindernya juga sedikit nah karena konsentrasi bindernya sedikit sehingga ketebalannya pun bertambah sedikit sehingga relatif masih tidak terlalu kaku lah dibandingkan kalau anda mencap atau ngeprint jatwana pigment atau menyablon ya gitu nah kemudian ini ada yang namanya deposisi suatu binder pada pencapan pigment ya ini kita bandingkan diserat polyester dan diserat kapas dengan profil yang berbeda kalau polyester ini bulat sempurna untuk kapas bentuknya biasanya pipih begini ya kalau tidak dimerser gitu nah sehingga pada saat di print ini pigment yang hitam-hitamnya pada saat disablon nah kemudian saat digosok after rubbing fastness testing saat setelah pengujian gosokan ketahanan luntur warna terhadap gosokan dia bisa bersih kembali rata kalau di cotton dia masih bisa ada menempel di sisa pori-pori atau ditelah-celah yang tidak tergosok gitu ya ini salah satu dampak dari deposisi binder pada saat pengujian TLW gosok gitu ya Nah nantipun pada pada aplikasinya misalnya di mesin cuci ada sablonan yang pigment yang mengandung binder nanti akan tergosok seperti ini untuk dipoliester dia bisa melung mengelupas sempurna tapi kalau di kapas dia biasanya masih ada sisa warna-warna sedikit menempel di serat di bagian celah-celah serat kapasnya gitu sehingga tidak lepas sempurna si pigmentnya oke nah maka untuk pencelupan dengan jatwana pigment ini dapat dilakukan pada semua bahan nah yang ini yang tadi saya ceritakan tidak umum dilakukan untuk pencelupan ya karena akan menghasilkan pegangan yang kaku bayangkan anda sudah bikin kain dengan kehalusan tertentu dengan kelangsaian tertentu kemudian gara-gara dicelup dengan pigment sekali ini menjadi kaku tapi untuk beberapa aplikasi yang memang membutuhkan sifat kain yang kaku misalnya untuk tenda atau untuk apalah misalnya and use product yang membutuhkan kaku ya tidak masalah ya dilakukan pencelupan dengan menggunakan pigment gitu nah sehingga pigment ini akan lebih umum digunakan untuk sablon jadi kakunya hanya pada bagian motif saja atau topping gitu ya yang tadi ya topping dan shading gitu oke kemudian untuk keberhasilannya pada pewarnaan pigment adalah bagaimana menyiapkan pigment supaya terdispersi secara merata karena sifatnya pigment itu tidak larut dalam air nah maka kalian harus menyiapkan agar si jatwarna pigment tersebut sudah terdispersi secara merata sebelum digunakan untuk mencelup atau menyablon gitu ya dan yang kedua kuncinya adalah perbandingan antara jatwarna pigment jumlahnya dengan jumlah binder sehingga binder harus melakukan tugasnya berpolimerisasi secara optimal kalau bindernya kebanyakan nanti kaku kalau bindernya kurang nanti pigmentnya luntur atau lepas kembali ya karena nggak bisa diikat sama binder nah untuk ketahanan luntur warnanya relatif baik ya pada pencucian pada sinar kecuali terhadap gosokan karena gosokan akan tergan sangat bergantung pada binder kalau bindernya sudah tergosok kemudian menipis kemudian terbuka bagian jatwarnanya jatwarnanya langsung lepas gitu tapi kalau untuk pencucian dan sinar karena binder sifatnya cross linking dan kaku dan tidak larut dalam air maka biasanya kuat untuk pencucian untuk sinar juga sama kuat oke maka untuk ketahanan terhadap gosok akan sangat bergantung pada hasil dari ikatan tiga dimensinya atau cross linking ya ikatan silangnya dari si binder nah untuk pencelupannya metodenya adalah metode kontinu di pad dalam larutan celup di bug pader kemudian di peras dengan WPU tertentu kemudian intermediate drying atau pre-drying dilakukan pengeringan awal setelah itu baru dilakukan proses curing ya nah setelah curing ada atau termofiksasi atau polimerisasi binder ada pencucian nah ini sifatnya opsional sebetulnya jadi kalau untuk kita belum bisa menentukan konsentrasi jatwarnanya dan binder yang optimal maka kita harus lakukan proses pencucian supaya kita tahu kalau masih ada luntur berarti bindernya belum optimal entah itu jumlahnya atau mungkin suhu curingnya atau reaksi polimerisasinya belum optimal tapi kalau semuanya sudah optimal misalnya pabrik sudah sering memakai dan sudah tidak ada apa namanya hasilnya sangat bagus artinya tahan luntur warnanya sudah oke maka untuk prosesnya diproduksi biasanya tidak dilakukan pencucian ya karena mau dicuci atau tidak dicuci pun tidak akan luntur gitu kalau polimerisasi bindernya sudah optimal jadi hasilnya biasanya setelah di curing direndam saja di air dingin kemudian untuk relaksasi sedikit kemudian dilakukan pengeringan oke untuk jatwarna pigment saya rasa cukup jika ada pertanyaan silahkan bisa lewat whatsapp ataupun di komen atau lewat email boleh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati